Intro Bertempat di Aula Hotel Pesona Anggrangi, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, BPBD Kabupaten Bogor menutup kegiatan BIMTEK, penanggulangan bencana longsor yang telah dilaksanakan selama 5 hari. Dibagi menjadi 2 gelombang, pada gelombang pertama, 50 orang relawan BPBD mendapat bimbingan teknik SAR, pertolongan darurat, dan evakuasi dari Badan SAR Nasional Indonesia. Sementara pada gelombang kedua, 50 relawan BPBD mendapat pelatihan bimbingan teknik penanggulangan bencana tanah longsor dari tanggal 10 hingga 11 November. Ya, kegiatan kita berlangsung selama 5 hari. Untuk 3 hari gelombang pertama adalah kegiatan SAR, yaitu evakuasi dan pertolongan darurat dengan narasumber dari Basarnas dan sudah kami lakukan, Alhamdulillah, diikuti oleh 50 peserta. Dan yang tahap kedua adalah BIMTEK penanggulangan bencana longsor, sama diikuti oleh 50 peserta dari berbagai desa yang memang kondisinya rawan bencana. Dengan harapan kami, teman-teman yang menjadi relawan atau satgas penanggulangan bencana ini, dapat mengamalkan ilmunya ketika terjadi bencana maupun musibah lainnya di daerahnya masing-masing, maupun apabila dibutuhkan, mereka sudah siap diterjukan di wilayah Kabupaten Boboros. Kami mengikuti kegiatan BIMTEK tentang tanah longsor ini sangat baik dan sangat tenang untuk masyarakat. Dan di sini kami ini BIMTEK yang diberikan materi yang harus disampaikan kepada masyarakat, yang BIMTEK dan kami sudah ada perjadian. Dan kami tidak awal sehari harus seperti apa dan harus bagaimana, disinilah manfaat dan ilmu yang diberikan kepada kami. Harapannya ada ilmu-ilmu lanjutan, ada ilmu-ilmu lanjutan lagi yang memang berguna untuk masyarakat, walaupun tidak mendetail secara profesional, tapi kami masyarakat ingin meletakui ilmu-ilmu yang lain tentang kesiap-siagaan bencana. Dari Bogor, Taufik Hidayat, Info Desaku melaporkan.